Kembali menyaksikan news on the spot, pemirsa tim pakar sosial budaya saat gas COVID-19. Mutia Hatta mengungkapkan masyarakat saat ini masih belum mengutamakan kesehatan sebagai faktor utama. Hal itu terlihat meski jumlah kasus positif terus meningkat, namun mereka tetap berani dan nekat keluar rumah. Sebetulnya kebiasaan itu adalah apa yang dilakukan oleh sekelompok orang, bisa juga satu desa, tapi dimulai dari mungkin kelompok yang lebih kecil tapi dibiasakan gitu ya. Karena ada satu pertimbangan kenapa semua orang yang disarankan, diajak itu mau melakukan itu. Biasanya ada dirasakan kebaikannya, keuntungannya, manfaat gitu. Dan di samping itu juga, setelah dirasakan lebih banyak orang mengikuti. Jadi disini ada satu pemahaman mengenai manfaat, biasanya yang baik tentu kebiasaan itu. Kemudian ditiru oleh banyak orang. Nah, itu akan berjalan cukup lama ya. Untuk menjadi kebudayaan, ada yang lebih cepat, ada yang perlu waktu yang lama. Karena kebudayaan itu lebih luas lagi, lebih mendalam. Artinya memerlukan, harus ada pola pikir. Pola pikir, menyangkut pola pikir dan menyangkut perilaku. Saya melihat ya, melihat dari Jakarta itu contohnya, kalau untuk berapa lama justru kita ingin secepatnya bisa diterima gitu ya. Tapi memang butuh waktu, artinya begini. Sampai seberapa kuat kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini adalah hal yang penting. Dan itu ditunjukkan dengan data ya. Jadi seperti dulu kan, sudah bagus, ada naiknya lambat gitu, korban ya. Tapi tiba-tiba ada kerumunan di airport, tambah lagi yang sakit. Seperti itu. Lalu ada lagi kerumunan di Surabaya, saya lihat di foto dari atas itu pakai drone. Kok orang jadi berjubel begitu keluar, mau pulang kampung. Ya padahal kan sudah dikatakan tidak boleh. Jadi bagi mereka ada sesuatu yang lebih berharga daripada penyakit, takut.